Mentara Saudara Direktur Utama Pertamina, Nike Widjawati, menyatakan konsumsi LPG 3 kg pada Juli memang naik 2 persen. Namun, Pertamina memastikan pasokan tetap aman untuk kebutuhan masyarakat. Menurut data pemerintah, ada 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total 88 juta rumah tangga, atau 68 persen. Kita lihat kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, ini kan sama ya dari tahun lalu dengan tahun ini. Yang secara umum, kalau kita lihat per hari ini, ini memang sudah 2 persen melebihi kuota. Namun, kita akan pastikan bahwa ketersediaan LPG 3 kg ini aman. Nah, sekarang bagaimana? Kenapa ada di beberapa daerah, ada isu muncul seperti itu? Di beberapa waktu yang lalu, ini kan ada hari libur Idul Adha, kemudian hari libur Hari Raya Satu Muharra. Nah, setiap hari libur itu terjadi peningkatan konsumsi, sehingga tentu terjadi peningkatan itu di atas rata-rata harian. Nah, ini perlu kita recovery dari sisi penyediaannya, gitu ya, supply-nya atau distribusinya. Dan bagaimana untuk mempercepatnya, ini kita bekerjasama dengan seluruh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi dan yang harus kita lakukan operasi pasar. Ini supaya efektif nih, langsung ke masyarakat. Dan saudara, segera kita pantau kelangkaan gas LPG 3 kg di Lumajang dan Ponorogo, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman dan Hendra Setiawan. Kita akan segera ke Lumajang, Jawa Timur lebih dulu bersama Abdul Rohman untuk memantau situasi di Lumajang. Roman, selamat pagi. Gas LPG 3 kg ini masih sulit didapat di Ponorogo dan informasi mengenai upaya menutupi kelangkaan ini. Roman, laporan Anda. Ya, untuk di Kabupaten Lumajang sendiri memang betul, Bayu, untuk LPG 3 kg atau yang biasa disebut dengan gas melon ini. Di Kabupaten Lumajang memang sejak dua pekan ini langka, sulit didapat di Kabupaten Lumajang. Namun yang paling parah adalah satu pekan ini masyarakat kesulitan untuk mendapatkan LPG 3 kg ini. Untuk pangkalan dan juga agen dan lain sebagainya, kemarin sudah dilakukan inspeksi mendadak oleh Bupati Lumajang, Tarikul Hak, dan juga jajaran Fokobimda untuk mengurai sebenarnya apa menjadi persoalan daripada kelangkaan LPG di Kabupaten Lumajang itu sendiri. Dan memang penyebabnya adalah permintaan konsumen yang cukup besar. Sejak Idul Adha, banyak sekali hajatan-hajatan dari masyarakat di Kabupaten Lumajang sehingga membutuhkan LPG yang cukup banyak. Dan kemudian untuk bulan-bulan seperti ini, biasa di wilayah pedesaan memang banyak orang yang baru datang dari ibadah haji. Tentu ini masyarakat biasa di pedesaan itu memasak cukup banyak sehingga membutuhkan LPG yang cukup banyak juga. Itu informasi-informasi yang berusaha untuk didapat dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Dan saat ini sedang dilakukan untuk mengurai untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Memang untuk di pangkalan dan juga di masyarakat memang di pangkalan maupun di agen memang ada pengurangan untuk LPG ini. Karena memang sekali lagi permintaan dari konsumen cukup besar sekali. Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini sudah mengajukan ke pihak Pertamina, di Pertamina untuk menambah alokasi distribusi daripada LPG 3 kg ini. Dan kemarin memang pihak kepolisian dan juga TNI dan juga Bupati Lumajang sempat menemukan salah satu pangkalan yang tidak jelas. Artinya tidak ada apa-apa nama. Terus tempat yang kurang representatif untuk menjadi pangkalan dan sebagainya. Kemarin sudah dilakukan inspeksi mendadak dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Tentu hal ini akan terus dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi agar kelangkaan ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Begitu Bayu. Baik, Abdul Harman terima kasih laporan Anda dari Lumajang, Jawa Timur. Dan selanjutnya kita akan ke Ponorogo, masih di Jawa Timur. Jurnalis Kompas TV, Hendra Setiawan akan melaporkan juga mengenai situasi kelangkaan LPG 3 kg. Hendra, selamat pagi. Bagaimana kondisi di Ponorogo? Sama, masih langka juga laporan Anda? Ya, selamat pagi Bayu dan saudara. Di mana saya berdiri ini, saya berada di salah satu pangkalan di wilayah kota Ponorogo. Nyatanya tapung-tapung di belakang saya ini ada sekitar 200 stok tapung ini telah kosong sejak 4 hari terakhir. Pemilik pangkalan, tadi saya sempat ketemu, menyatakan bahwa dia tidak ada pengurangan pengiriman sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah di sini ketika pada Senin lalu mendapat pengiriman, langsung dalam sehari, bahkan tidak ada sehari. Hanya beberapa jam itu langsung habis di serbu warga. Artinya, pangkalan jadi tidak mengetahui kenapa fenomena kelangkaan di LPG 3 kg ini terjadi di masyarakat, padahal ada pengiriman. Namun, yang biasanya tidak terjadi adalah stok dari 200-an stok tapung ini yang biasanya dalam sepekan baru habis, ini dalam sehari langsung habis di buru warga. Nah, biasanya pangkalan di sini salah satunya adalah dia hanya melayani warga di sekitar, namun fenomena yang terjadi kemarin itu adalah beberapa warga dari luar daerah, luar daerah kelurahan ini misalnya, ini tiba-tiba datang dan membeli walaupun dengan menunjukkan tatu identitas. Nah, kejadian serupa juga terjadi, Bayu, di sejumlah wilayah lain di Ponrogo, bahkan terjadi juga di wilayah di mana saya tinggal. Bahkan beberapa hari terakhir, pangkalan yang biasa langganan kami membeli, keluarga membeli juga tidak. Hari ini kehabisan stok, bahkan saya harus mencari ke tempat pangkalan lain yang menyisakan stok. Dan itu pun juga ada oknum, kios-kios nakal yang sengaja memanfaatkan keterbatasan stok dari LPG ini untuk menaikkan harga dengan maksimal, bahkan mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per tapung. Padahal hari biasa harusnya maksimal adalah di bawah Rp20.000. Begitu, Bayu. Baik, Henry Estiawan, terima kasih laporan Anda dari Ponrogo. Dan sebelumnya ada Abdul Rohman dari Lumajang, Jawa Timur.